Mengulang nostalgia 48 tahun lalu, Deep Purple kembali menggelar konser dengan band pembuka God Bless Stadi Malam. Yang istimewa, penampilan mereka kali ini disaksikan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Grup rock tanah air God Bless tampil sebagai band pembuka dalam konser Deep Purple World Tour 2023 di Editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini mengingatkan peristiwa tahun 1975 saat God Bless menjadi band pembuka konser Deep Purple di Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai penyuka musik rock turut menyaksikan penampilan kedua band legendaris itu. Ahmad Albar dan kawan-kawan melantunkan sejumlah lagu hit di antaranya Semut Hitam. Selanjutnya dengan lagu pembuka Highway Star, Deep Purple langsung tampil memukau. Kali ini band asal Inggris ini tampil dengan formasi Ian Gillian, Roger Glover, Ian Pace, Simon McBride, dan Don Aire. Sejumlah lagu hits pun dilantunkan seperti Space Truckin, Black Knight, When A Blind Man Cry, serta lagu yang dinanti-nanti para penonton Smoke on the Water. Seperti biasanya dalam setiap konser, Deep Purple menampilkan aksi solo gitar dan keyboard. Setidaknya ini bisa menjawab kerinduan penggemar Indonesia pada musik yang biasa dimainkan Richie Blackmore dan John Lord yang sudah tidak bersama Deep Purple. Bahkan Presiden Jokowi sampai berdiri memberikan aplos saat solo keyboard sempat memainkan cuplikan lagu Indonesia Raya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Solo Jawa Tengah. Terima kasih.